Cara membuat simpul anyam Tekuk tali yang lebih besar Kemudian masukkan ujung tali kecil dari belakang Lalu lingkarkan ujung tali kecil di belakang tali besar Ambil ujung tali kecil dari celah antara tali kecil dan tali besar Tarik perlahan Jika sudah seperti ini, tarik ujung tali dan pangkal tali kecil bersamaan Di depan tampak seperti ini, belakang tampak seperti ini Jadilah simpul anyam Simpul anyam digunakan untuk menyambung dua tali yang tidak sama besar dan kondisi kering Selamat mencoba, kasih jempol